Kedai 지금 무슨 생각하냐 이를 하고 있나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요 Hai semua, apa kabar kalian teman-teman Semoga dalam keadaan baik dan dilancarkan segala urusannya ya Balik lagi sama aku Lena Ulia di kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga Nah teman-teman, ini videonya aku take itu hari minggu Aku mau pergi belanja mingguan ke pasar ya Karena ini hari minggu, jadi aku ditemenin suami sama anak aku Nah ini pertama, aku mau beli ayam dulu Ternyata ayamnya udah naik dong Rp37.000 per kilo Padahal minggu lalu itu aku belanjanya ayam Rp34.000 per kilo Aku nggak tau ya dalam rangka apa naik Tapi ya segitu ya harga per kilonya yang terupdate teman-teman Ini aku pengen beli seekor gitu ya Biar stok di kulkas agak lama gitu Dan ternyata seekor ini itu hampir 2 kilo Jadi aku bilang sama kakaknya yaudah buat bulatin aja 2 kilo pas gitu Jadi harganya Rp74.000 ya untuk ayam yang aku belanjanya Dan seperti biasa aku minta dipotong makan Dan aku beli yang bersih ya teman-teman Yang kotor berapa? Rp35.000 atau Rp36.000 Biasanya beda Rp2.000 gitu sih teman-teman Nah lanjut, ini aku mau beli ikan Aku pengen banget makan ikan tongkol teman-teman Lama banget aku nggak makan ikan tongkol Bosen juga makan ikan kembung terus-terusan ya Jadi aku pengen ikan tongkol Dan ternyata ada Itu sisa 1 potong itu ya teman-teman Emang biasanya mereka ada yang jual 1 ekor Ada juga yang udah dibelah setengah-setengah gitu loh Nah yang ekor-seekor itu udah habis Sisa yang belahan setengah gitu Yaudah aku pengen itu aja Sekilonya Rp45.000 Dan itu nggak sampai sekilo Hanya berapa ons gitu Mungkin setengah kilo atau berapa Itu aku dapetnya Rp38.000 Untuk ikan tongkolnya ya Dan seperti biasa aku minta langsung dipotong-potong aja Dipotong badu gitu ya Buat langsung dimakan Cuman aku pengennya potongannya nggak terlalu kecil Jadi aku bilang itunya Agak gedean gitu bu Lanjut ini aku mau belanja di langganan aku Ini pertama aku mau ngambil tomat dulu Karena tomat juga udah habis stoknya di rumah Ini beneran teman-teman Aku belanja hari Minggu Karena kan sebelumnya itu aku belanja hari Jumat kan Jadi stok aku tuh udah habis Semua udah ludes Nggak ada lauk, sayuran semuanya Eh sayuran itu sisa wortel sama kentang satu-satu ya Jadi ini aku belanja lumayan banyak hari Minggu kemarin Tadi tuh aku ngambil tomat 5 buah Terus lanjut ini aku mau ngambil bawang putih Karena bawang putih aku aja yang sisa dikit ya Bawang merah tuh masih lumayan lah bisa untuk seminggu Jadi aku nggak beli bawang merah Sama tadi aku ambil bawang-bawang bayi juga Sisa sebiji itu ya Lanjut itu aku ngambil bayam 1 ikat Sekarang aku mau ambil kangkung 3 ikat seperti biasa ya 3 ikat gini 5 ribu ya temen-temen Kalau beli satuan itu 2 ribu 1 ikat Lanjut ini aku mau ngambil kacang panjang Aku minta setengah aja di ibunya Biar nggak kebanyakan ya Terus ini aku mau ngambil terong 2 aja ya Terus aku ngambil wortel 2 juga Tambahan masih sisa 1 di rumah Jadi aku ambil 2 aja Karena aku pengen bikin bening gitu ya Sama bayam Terus itu terongnya kata kakaknya Yang satunya tuh nggak bagus Jadi yaudah dia pilihin yang bagus gitu Terus ini aku tanyain ke ibunya Bu itu buncis masih ada nggak? Aku nggak lihat ya di bawah Soalnya sisa dikit gitu ya Ternyata udah habis diborong gitu Sisa itu doang aku minta dikit aja Lanjut ini aku ngambil labu siam ya Pengen bikin bening juga Terus aku minta call Satu yang kecil aja Rencananya pengen bikin bawan gitu ya Campur sama wortel Terus ini aku ngambil tempe juga 2 wajib ada tempe ya temen-temen Karena aku dan pas suami itu kecinta tempe Terus ini aku mau ngambil tau Sebenernya mau ngambil tau putih Tapi kok isinya dikit ya Mereka jual yang kecil-kecil gitu loh Jadi yaudah aku ngambil aja tau kuning ini Satuannya 5 ribu ya Kalau yang tau putih kecil gitu 3 ribu temen-temen Lanjut ini aku ingat pengen makan Apa ini jagung rebus ya temen-temen Jadi udah aku ngambil jagung rebus Aku pilih dulu Aku nggak mau dapet yang tua ya Terus ini aku seperti biasa Mau beli papaya Papaya juga stoknya udah habis sama sekali Di rumah temen-temen Jadi aku mau ngambil papaya 2 buah ya Ini harganya 2 buah itu 22 ribu temen-temen Oh iya tadi aku belanjaan sayuran sama tempe tahu di ibu tadi Itu total 95 ribu semuanya temen-temen Emang lebih banyak ya dibandingkan yang minggu kemarin Karena emang banyak banget yang udah habis temen-temen ya Kosong kulkas aku Nah ini aku keluarin dari kulkas dulu Semua sayur-sayuran Tempe, tahu Sama ikan dan ayam Yang dari freezer Itu udah aku turunin juga Karena ini aku food prepnya Sebenernya udah di hari Senin Temen-temen ya Itu papaya Satu buahnya udah aku potong-potong Masukin ke kulkas ya Tinggal satu doang Jadi makanya kalian liatnya plastik itu berembun-berembun ya Karena emang ini udah aku masukin di kulkas temen-temen Kemarin hari Minggu tuh udah capek banget Pulang aku langsung makan, istirahat, tidur Sorehnya kita lanjut keluar Jalan-jalan ke Mr. DIY Terus makan malam di luar deh Tapi gak aku masukin sini Nanti aku masukin di video terpisah Aktivitas aku di hari Minggu gitu ya Nah ini semua belanjaan yang aku belanja kemarin ya Ada kangkung, bayam, kacang panjang, wortel, terong, kol kecil ya Terus ini ada daun jeruk, kelengkuas, bawang putih, bawang bombay Sama aku beli jeruk nipis juga itu buat marinasi ikan tongkolnya ya Terus tadi ada buncis Ini cabai merah keriting Terus ada tomat Itu tadi ada jagung juga ya Jagung manis, tempe, tahu Terus ini ada ikan, tongkol ya Gak sampai sekilo Ini cuma 38 ribu aja Ayam ini 2 kilo, 74 ribu ya Jadi kemarin sayuran dan tahu tempe totalnya 95 ribu Terus pepaya 2 buah itu 22 ribu Ikannya itu 38 ribu Ikan tongkol ya Terus ayamnya ini 2 kilo Jadi 74 ribu Itu semua yang aku belanjain di pasar ya teman-teman Total semuanya aku belanja itu 229 ribu teman-teman di pasar ya Budget aku per minggu itu kan 250 ya teman-teman Jadi masih ada sisa 21 ribu Mungkin nanti aku beliin telur yang rak kecil aja ya Itu biasanya kalau di supermarket itu hanya 18 ribu gitu ya Jadi yang gak over budget tetap untuk minggu ini gitu Nah ini ayam seperti biasa gak aku cuci Langsung aku masukin aja ke wadah-wadah ya Seperti itu baru nanti masukin ke freezernya Udah deh Terus ini lanjut aku mau cuci ikan tongkolnya Karena mau langsung aku marinasi Dan ikan tongkol ini gak aku masukin ke freezer lagi Karena mau langsung aku masak ya teman-teman Jadi selesai aku marinasi Sama jeruk nipis sama garam Udah gitu aja marinasi aku Kalau ayam ya teman-teman Eh ikan maksudnya Kalau aku marinasi ikan itu cuma jeruk nipis sama garam Terus aku masukin ke kulkas chiller di bagian chiller Untuk aku mau langsung masak aja teman-teman Selesai food prep ini aku tuh lanjut masak sebenernya ya Cuma gak aku record videonya Karena udah Sudah sore teman-teman Ini tuh aku food prepnya hari Senin setelah pulang jemput anak aku Anak aku udah bobo Jadi baru aku mulai food prep Jadi makanya baru kelarnya tuh udah sore Jadinya aku mau masak cepat-cepat Karena aku tuh belum masak ya teman-teman Pagi tadi tuh aku hanya masak telur kecap gitu aja Untuk aku sama anak aku Senang kan gak ada makanan buat nanti pas suami pulang gitu kan Jadi ini gak aku masukin ke freezer lagi Langsung aku masak aja Aku bikin ikan tongkol rica-rica gitu loh teman-teman Sebenernya aku pengen banget record gitu Biar masukin ke video juga gitu kan Tapi yaudahlah karena udah mau malem juga Suami aku udah mau pulang yaudah aku cepet-cepetan masak aja Nantilah di lain waktu kalau aku beli ikan tongkol lagi Aku masaknya aku record gitu ya Nah lanjut ini tahu ya Tadi beli 2 bungkus harganya 10 ribu itu Seperti biasa tahu aku cuci aja Terus nanti aku kasih air ya Simpan di kulkas bagian chiller Kasih air biar dia gak asam ya teman-teman Dan gak muncul jamuran gitu loh Lebih awet ya kalau dikasih air ya Nah itu tadi aku beli wortel juga 2 Masih ada sisaan wortel 1 sama kentang 1 Aku gabungin aja Ini lanjut ada terong aku beli 2 Seperti biasa aku hanya potong tangkai-tangkainya aja Tapi gak dilepas gitu ya Bakalan lebih awet Dibandingkan kalau semua tangkainya tuh dicabut gitu loh teman-teman Seperti itu aja udah lebih awet ya Lanjut ini ada kol Aku beli kol kecil aja Aku bagi 2 biar muat di tempatnya gitu ya Terus lanjut ini aku mau kupas-kupasin jagungnya Karena aku kepengen banget makan jagung rebus teman-teman Sebenernya hari minggu kemarin itu Aku sama pak suami dan anak aku tuh pengen ke pantai Tapi pas pulang belanja gak tau kenapa Aku tuh udah capek banget gitu Jadinya kita gak jadi ke pantai Kita istirahat aja tidur Sorenya kita lanjut jalan-jalan ke Mr. DIY Mr. DIY Sama makan di luar gitu ya teman-teman Cuman aku gak masukin ke sini Nanti aku masukin di video satunya lagi oke Nah lanjut ini aku mau siangin bunci sekalian ya Ujung-ujungnya itu Apa sih rambut-rambutnya itu ya Bukan rambutnya apanya ya Gulunya ya Entahlah teman-teman Pokoknya ujung-ujungnya lah itu aku buang-buangin sekalian Biar gampang ntar kalau mau masak tinggal dicuci aja Potong-potong udah deh langsung masak ya Karena siangin satu-satu gitu lumayan makan waktu itu aku langsung skip aja Karena bakalan panjang banget videonya ya Tadi tuh ada daun jeruk Lanjut ini ada kacang panjang langsung aku potong-potong Tadinya sama ya udah aku buang ujung-ujungnya teman-teman Cuman gak aku masukin video udah kepanjangan Aku langsung masukin yang aku potong-potong aja ya Di dunia nyata mahal lama banget teman-teman Food prep kayak gini Aku tuh bisa 3-4 jam gitu food prep doang ya Jadinya yaudah ya Oh gak 3-4 jam sih Iya sih 3-4 jam ya Karena aku harus ke skip-skip Ngurus anak apa gitu-gitu ya Yaudah Udah mulai kemana-mana ya ngomongnya Lanjut ini aku siangin bayam Seperti biasa langsung dipotong-potong aja Biar kalau udah mau masak Tinggal gampang keluarin cuci udah deh Dibening atau ditumis gitu Emang ribet teman-teman food prep gini Capek banget ya Tapi Seminggu kemudian Eh bukan seminggu kemudian Maksudnya seminggu setelahnya itu udah gampang gitu loh Mau masak mau apa Jadi gak males masak sih menurut aku ya Sangat-sangat membantu gitu Lanjut ini aku potong-potongin kangkung juga Aku beli 3 ikat ya Cuman ini aku cepetin aja Dan aku skip-skip aja ya teman-teman Biar gak terlalu panjang video ini Ya seperti itulah Kalau aku potong-potong kangkung Ada yang Tangkanya itu dibelah dua gitu ya teman-teman Katanya Takut ada lintah atau apa gitu Cuman Yaudah lah teman-teman Aku biasa kayak gini aja Dan gak pernah dapet lintah sih Lanjut ini aku mau siangin Apa nih Cabai merah Cabai merah keriting Nah aku Seperti biasa untuk cabai merah Aku simpan ke freezer ya teman-teman Tanpa dicuci ya Jadi begitu Buangin Apa nih Tangkai-tangkainya Langsung dimasukin ke freezer aja Nanti kalau mau dipakai baru dicuci Nanti aku ini satuin sama yang masih ada di freezer ya Cuman yang Udah sisaan itu aku taruh di bagian atas gitu Nah udah deh Ini persayuran yang Udah selesai aku food prep teman-teman Ini hasilnya ya Ini semua yang aku belanja Di pasar kemarin Lanjut ini untuk proteinnya Ikan tongkol, tahu, sama tempe Lanjut ini ada ayam 2 kilo Oke teman-teman Video aku sampai disini aja ya Bye